Puluhan anak disabilitas tampak gembira dengan beragam permainan tradisional dan kegiatan interaktif tali temali yang digelar di penampungan Liponsos, Surabaya. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Senyuman ramah anak-anak disabilitas di Liponsos, Kelijudan, Surabaya, Jawa Timur mengiringi kemeriahan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2021. Sebanyak 50 anak disabilitas penghuni Liponsos terlibat. Mereka tampak atraktif dan gembira di setiap gelaran kegiatan. Mereka bermain balap karung, belajar tali temali, memasak bersama serta menikmati es puter. Wakil wali kota Surabaya, Armuji, yang turut hadir dalam perayaan tersebut menyampaikan ikut berbahagia dengan Semarak Hari Disabilitas Internasional ini sebab anak-anak bisa atraktif dan saling berinteraksi. Ia juga terharu kalau mendengar cerita anak yang rindu dengan keluarganya. Tentunya cukup inovasi, cukup atraktif, anak-anak bergembira. Satu sama lain, meskipun ada yang jauh dari orang tua, tadi ada yang melampiaskan mereka nangis, berdoa, supaya orang tuanya datang. Tapi dengan cara mengadakan satu kegiatan ini, rasa terhibur mereka bersama-sama ini ada rasa keguyupan. Ada saling rasa mereka senasib. Penggagas Disabilitas Arief Budiman mengatakan seringkali menerima curahan hati anak-anak tentang masa depan dan tempat tinggal. Arief menjelaskan, meski kini mereka sudah aman dan nyaman di Liponsos, mereka juga berpikir ingin pulang. Itu salah satu harapan kita, makanya kita juga mendidik anak-anak ini untuk mandiri, untuk bekal mereka nanti. Terutupan yang sudah kelihatan banget itu dalam dunia fotografi ya, salah satunya Kiking itu sudah mendapatkan predikat best photographer. Mugidi juga masuk dalam tim terbaik saat itu, dan saat ini mereka lagi pameran di Jakarta. Untuk mendukung bakat anak-anak disabilitas, pemerintah kota Surabaya saat ini telah memberikan fasilitas yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka di Liponsos, untuk memberdayakan anak disabilitas. Meski demikian, Arief tetap berharap anak-anak disabilitas ini mendapatkan pendidikan formal yang sampai saat ini belum mereka dapatkan, sehingga ke depan mereka bisa diterima di masyarakat dengan kemampuan mereka. Ardya Putri, Gancaru Caksono, Surabaya, Jawa Timur.